Intro Pagi ini kita datang dari rumah kutub ya Yang mana hari ini adalah simbolis untuk penyerahan ATM Minyajelanta Ini sangat-sangat bermanfaat buat kegiatan pemberdayaan dan masyarakat yang membutuhkan sifatnya sosial dan amal ibadah kita Nanti juga ada di tiap-tiap kelurahan ada kemudian yang sudah ditunjuk ya kemudian kecamatan Bahkan untuk tahun ini juga kita berharap nanti masuk ke puskesmas dan RSUD yang ada di Jakarta Timur Karena disana juga banyak menggunakan minyak jelanta Ini juga manfaatnya luar biasa karena selain dari terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan amal ibadah kita Jadi alhamdulillah rumah kutub ini bersama PKK dan para UKPD yang terkait melakukan kegiatan amal ibadah jelanta, mijel Antusias warganya juga cukup tinggi nih ibu Luar biasa, luar biasa, bahkan waktu itu ada laporan dari pimpinan mijel Karena mereka sudah masuk ke Matraman juga ya Matraman, kemudian Cakung, wilayah Jatinegara Mereka itu luar biasa dan termanfaatkan Saya lihat juga ada buat santunan juga Kemudian memberikan makan kepada duafa, kaum yang membutuhkan ya Apalagi di masa pandemi saat ini banyak sekali terkait dengan masalah ini Bahkan anak yatim, kemudian pemberdayaan juga untuk lingkungan, hidroponik, dan lain sebagainya Alhamdulillah Ya nanti mungkin pada saat Bapak Wali Kota juga kita harapkan berserta jajaran memberikan himbauan Kepada ASN yang ada di lingkungan Wali Kota ini untuk memberikan sedekah minyak jelanta di hari Jumat Jadi silakan membawa minyak jelantanya Jadi istilahnya Jumat Barokah Saya berharap juga ada juga di PTSP juga nanti ya Karena disana juga di PTSP yang ada di blok apa Blok B Blok B Akan disana ya Bu Dan di blok A juga ada Bu nanti Insya Allah Ya harapan masyarakat luar biasa sih ketika ada ini juga nanti akan kita lanyakan Luar biasa karena sebelum juga ada penyerahan secara simbolis disini masyarakat itu sudah melakukan Dan rumah kutub itu sudah ada disana Saya lihat disana antusiasi luar biasa dan termanfaatkan gitu Jadi harapan saya disini juga nanti akan lebih luar biasa Karena memang sudah tahu ya ketika muncul itu rumah kutub, tiker, nah itu Tapi kedua ini dua-duanya itu sama-sama tidak yang ini ada di mana mereka ada di mana Jadi saling membagi gitu loh Jadi untuk kegiatan sedekah ini luar biasa Masyarakat menyambur dengan baik Karena sudah merafalkan pemanfaatannya Kalau pertama tanggapan dari kami memang ini ATM ini memang digunakan salah satu media ya gitu Untuk para ASN maupun pegawai-pegawai yang ada di sekitar kantor wali kota Jakarta Timur Untuk bisa bersedekah nih Minyak Jelantah gitu kan Nah harapan kami juga nanti dengan adanya media ini gitu Masyarakat maupun pegawai yang ada di sekitar sini itu bersedekah gitu Karena memang ini kita contoh dari beberapa tempat lain itu aktif gitu ya Dan juga dengan adanya program ini juga harapannya bisa digunakan nih dana sedekahnya Untuk program-program pemberdayaan ada di tingkat wali kota gitu Misal boleh hidroponik, boleh lingkungan maupun boleh sosial seperti itu ATM Minyak Jelantah ini yang akan mengoperasionalkan nanti dari pihak PKK gitu Kebetulan nanti tadi sedikit sudah dilakukan simulasi ya kepada ibu-ibu PKK-nya Jadi nanti ibu-ibu PKK-nya akan mengkoordinasikan bagaimana nih nanti ketika sudah penuh Ketika mau penjemputan dan lain sebagainya Menampung 40, kalau disini kita makinnya masih 40 liter mas gitu 40 liter gitu Cuma nanti ketika sudah penuh kan nanti minyak jelantahnya akan dituang nih Dipindahkan ke jirajan-jirajan yang 18 liter seperti ini gitu Pasti kami dari rumah Kutub Insya Allah akan mendukung penuh ya Program sedekah minyak jelantah yang ada di sekitar daerah Jakarta Wali Kota, Jakarta Timur ya Termasuk di kantor ini gitu Jadi nanti kalau kedepannya misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborikan bersama Bisa banget tuh ya Untuk kedepannya dari rumah Kutub ini, nyerahkan dari minyak jelantah ini Di Wali Kota Jakarta Timur insya Allah nanti kita akan buat untuk sedekah minyak jelantah pada hari Jumat untuk seluruh ASN yang ada di sini Jadi kegiatan tiap pagi dari ASN ini akan kita buat kegiatan sedekah minyak jelantah Mungkin seperti itu pelaksanaannya Nanti akan diikuti oleh Bu Wali, para kader PKK dan seluruh ASN yang ada di sini Kominfo dari KPK, LH, Sudin Kesehatan Terkait seluruh Sudin ada di sini Ya kita akan bikin setiap Jumat ada sedekah minyak jelantah Seperti itu, wajib tiap Jumat Oh Insya Allah tadi udah berinfo sama rumah Kutub Kita ada di sini ada blok A, blok B1, B2, C, sama D Kedepannya harapan kami bisa ditambah untuk ATM-nya ini bisa ada di setiap blok kedepannya Insya Allah Kalau dari kita maunya setiap lobi ada di Bali ya Gitu Insya Allah kedepannya gitu Tapi kita juga mau bagi-bagi Jumat Iya bagi Jumat Mudah-mudahan ya Kita juga di Puskesmas semua Puskesmas dan RSUD di Jakarta Timur Puskesmas dan RSUD di Jakarta Timur Sampai jumpa Gondolik Sampai jumpa Gondols Sampai jumpa Terima kasih.